selamat menikmati menggunakan bantuan aplikasi set edit teman-teman nah sebetulnya disini juga caranya itu hampir sama seperti di Poco X NFC ataupun Poco X3 Pro kalau misalkan kita ingin ubah menjadi 90hz untuk refresh rate layarnya seperti itu teman-teman oke nah disini kita langsung aja masuk ke set edit nah kemudian teman-teman disini di sistem tabel kita di paling bawah disini belum menemukan adanya user refresh rate nah ini ya masih belum ada nih jadi disini kita akan buat eh tabelnya seperti itu teman-teman ya atau scriptnya kita langsung masukkan disini head new setting di sini tulis user Oke seperti ini underscore refresh nah seperti ini underscore rate nah kemudian disini untuk value-nya kita ubah menjadi 90 seperti ini eh kemudian kita set nah selanjutnya kita coba cek di bawah disini oke nah ini sudah ada ya user refresh rate 90 ini jadi ini saja sih sebetulnya kita tambahkan di Redmi Note 10s ini teman-teman dengan menggunakan aplikasi set edit oke nah selanjutnya disini kita coba lihat juga di Poco X3 NFC nah oke di Poco X3 NFC disini kita bisa ubah ya melalui tampilan sebetulnya tapi disini ini tersedia hanya di di 60 dan juga 120hz teman-teman untuk refresh rate bagaimana caranya supaya menjadi 90 nah sama disini juga kita menggunakan aplikasi set edit nah kita coba lihat disini ya ini masih di 60hz teman-teman nah itu dia kemudian kita coba disini masuk ke aplikasi set edit nah ya ke aplikasi set edit seperti ini kemudian di bagian sini juga sama sistem table kita masuk ke di paling bawah disini cari user refresh rate nah ini ya user refresh rate ini masih di sembilan eh sorry masih di 60 nah ini dia masih di 60 kita ubah menjadi edit value menjadi 90 nah ini ya 90hz set nah selanjutnya kalau misalkan kita sudah setting sudah edit untuk scriptnya seperti itu selanjutnya dan jangan lupa untuk si aplikasi set editnya kita keluarkan dari riset aplikasi nah riset aplikasi itu disini temen-temen nah sini ya atau di background nah seperti ini riset aplikasi nah kita ini keluarkan sama juga kalau misalkan kita edit untuk GPU setting ya ini juga sama kalau udah kita ubah menjadi true ini ini harus dikeluarkan seperti ini nah seperti itu sama juga disini ya untuk supaya settingannya menempel seperti itu disini juga harus kita keluarkan disini sudah kita ubah ya menjadi 90hz di Redmi Note 10 oke ini juga kita keluarkan dari riset aplikasinya keluarkan ya nah karena di Redmi Note 10s ini belum ada fitur di bagian tampilan untuk merubah refresh rate ya seperti itu ya ditampilannya disini gak ada nah kalau misalkan di Poco XC NFC disini tuh ada temen-temen kita coba lihat disini ke pengaturan kemudian ke bagian tampilan nah ini kita sudah ubah nih disini sudah berubah ya sudah menjadi 90hz temen-temen untuk di bagian rasio menyegarkan layar nah sayangnya di bagian disini di Redmi Note 10s disini kita tidak ada nih untuk fitur seperti itu nah karena sebetulnya di Redmi Note 10s ini hanya support 60hz tetapi tidak ada salahnya temen-temen coba cara ini ya dan rasakan perbedaannya seperti itu pokoknya lebih smooth kalau menurut saya seperti itu ya kita coba disini kita akan coba bandingkan nah disini temen-temen kita akan coba oke 3 2 1 tuh lihat ini sama tuh temen-temen ya ini Redmi Note 10s ini Poco XC NFC tuh kita lihat gerakannya oke nah ini dia temen-temen ini sama seperti ini oke disini saya akan coba slow motion ya temen-temen ya kita akan coba slow motion like dan subscribe Nah itu dia tadi teman-teman ya saya sudah coba slow motion Bagaimana menurut teman-teman seperti itu Dan kalau misalkan memang tidak kelihatan Teman-teman bisa coba rasakan sendiri terutama yang menggunakan Redmi Note 10S ini ya Nah karena saya sudah terbiasa menggunakan layar 90Hz Mau di Poco XNHC ataupun di Poco X3 Pro Ternyata disini di Redmi Note 10S dengan kita coba setting tadi di set edit seperti itu Ternyata hampir sama lah hampir mendekati seperti 90Hz seperti itu teman-teman Ya disini saya tidak fit betul-betul menjadi 90Hz Tapi teman-teman bisa coba rasakan sendiri seperti itu ya Oke seperti itu teman-teman Kalau misalkan ada yang merasakan berbeda dari tampilan sebelumnya Bisa komen di kolom komentar Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini Menurut-menurut menjadi informasi baru bagi teman-teman pengguna Redmi Note 10S Seperti itu semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh